Penggantian oli mesin menjadi salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan saat servis. Setiap kendaraan juga punya rekomendasi berapa interval penggantian oli mesin. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa oli harus diganti secara rutin? Apa yang terjadi kalau kita nekat tidak mengganti oli mesin? Video ini akan jadi jawabannya. Untuk memahami semua ini, kita awali dengan memahami tugas oli di dalam mesin. Jadi mesin itu kan isinya piston yang gerak naik turun di dalam silinder. Sebenarnya, piston itu punya celah dengan silinder. Jadi, baik piston dan silinder itu sebenarnya tidak saling bergesekan. Tapi kalau ada celahnya, kompresinya pasti akan bocor. Karena udara yang mau dikompresi bisa keluar lewat celah-celah ini, itulah alasan piston punya sepasang ring. Ring ini akan merapatkan celah tersebut. Dengan kata lain, ring inilah yang akan bergesekan dengan silinder. Baik ring piston dengan silinder sama-sama terbuat dari besi. Yang mana kita tahu, kalau besi ketemu besi, pasti gesekannya bisa keluar api. Di sini, oli berperan sebagai penengah. Jadi, oli ini punya kemampuan khusus. Yakni masuk ke celah super mikro. Dalam kasus ring piston dan silinder, oli akan masuk di antara dua komponen ini. Sehingga, meski kita melihat ring dan silinder itu bergesekan, tapi nyatanya ada lapisan oli tipis di tengah-tengahnya. Tulah yang membuat ring piston bisa bergerak naik turun dengan licin tanpa menimbulkan gesekan. Ketika terjadi pembakaran, maka ada material sisa pembakaran yang melekat pada dinding silinder. Ketika piston bergerak ke atas, maka material sisa pembakaran yang ada pada dinding silinder bisa bercampur dengan oli yang ada di dalam ruang engkol. Material sisa pembakaran ini memang jumlahnya sangat sedikit. Tapi dalam satu menit saja, bisa terjadi hingga ribuan kali pembakaran. Jadi kalau diakumulasi dalam jangka panjang, material sisa pembakaran ini bisa mengubah warna oli jadi lebih hitam. Jadi warna hitam pada oli itu disebabkan karena oli terkontaminasi oleh material sisa pembakaran. Dan ini normal. Semua motor kalau sudah dipakai lama, pasti olinya hitam. Tapi kalau oli yang sudah hitam ini dipaksakan untuk dipakai, apa yang terjadi? Jadi, material sisa pembakaran ini bentuknya seperti butiran padat berukuran mikro. Ini bisa membuat komponen mesin tergores. Jadi, salah satu akibat jika Anda sering telat ganti oli motor, maka komponen mesin entah silinder atau ring piston mudah aus. Itu disebabkan karena ada material padat yang ikut dalam lapisan oli. Dan material ini bisa menggores komponen mesin. Jadi, inilah alasan utama mengapa kita harus ganti oli secara rutin. Kalau bisa jangan sampai warnanya menghitam.